Intro Pemirsa tentunya masih bersama dengan kami dalam berita Lampung. Bagi anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama hari ini. Intro Seorang warga tertembak pistol anggota DPRD di acara pesta pernikahan. Intro Seorang preman yang memalak para sopir truk di jalan Sumatera Lintas Tengah digerbuk polisi. Intro Ratusan warga berebut gunungan sayuran dan buah dalam perayaan tahun baru Islam 1446 Hijriah. Intro Untuk itu, monggo silahkan. Ratusan warga desa Pancamulia, kejamatan Banjarbaru, Tulang Bawang bersama para santri berebut gunungan berisi aneka sayuran dan beragam buah-buahan. Acara ini diadakan untuk merayakan tahun baru Islam 1446 Hijriah, minggu siang. Kegiatan berjalan lancar dan warga mengaku senang karena mengikuti kegiatan yang diadakan rutin setiap tahun. Gunungan sayur dan buah ini sebelumnya digotong keliling desa oleh beberapa orang. Warga dan para santri juga ikut mengiringi. Budaya-budaya kita jelaskan. Tujuannya sendiri? Tujuannya untuk mempersatukan jiwa-jiwa manusia mendandani akhlak ke karimah yang baik dan mengulih-mulih budaya bangsa Indonesia. Mungkin selain kirapkus ada kegiatan lain? Ada, nanti malam kita ada tawasul bersama dan santunan anak yatim muda disini dan dikumpulkan sekitar pulang lebih 60 atau beberapa anak yatim karena itu kegiatan yang baik dalam acara surat ini. Saya selalu pemerintah kampung sangat mengapresiasi dan memang itu menjadi suatu tujuan kita untuk melestarikan adat budaya kita. Yang mungkin selama ini akan tertikus dengan perkembangan jauh. Jadi harapan saya kepada pimpinan Pak Depokan juga bisa melanjutkan sesuai dengan harapan kita semua. Ini kegiatan sangat-sangat positif. Masyarakat berharap tahun baru Islam ini semakin membawa keberkahan. Mereka juga mendoakan Indonesia semakin makmur menjaga adat budaya serta toleransi antar umat beragama. Ustakim melaporkan dari Tulang Bawang. Datangnya tahun baru Islam 1446 Hijriah disambut meriah warga perumahan Gria Abdi Negara Sukabumi Bandar Lampung. Sabtu malam puluhan warga menggelar kenduri di jalan perumahan. Mereka memohon keselamatan kepada Allah SWT. Selain orang dewasa, kenduri juga diikuti anak-anak. Usai menggelar doa bersama, mereka kemudian makan bersama beralaskan daun pisang. Nasi dan lauk pauk yang disediakan merupakan hasil bawaan warga secara sukarela. Memang setiap tahunnya seperti ini, khususnya di perumahan Gria Abdi Negara, di lingkungan 3. Bagus sekali kerjasamanya antara wali-wali santri, jamaah-jamaahnya juga, dan anak-anak Risma sangat bersatu. Ini adalah kegiatan memberingati tahun baru Hijriah, 1446 Hijriah. Rangkaian acara malam hari ini yaitu santuran anak yatim dan zikir bersama dan ditutup dengan makan bersama beralas daun pisang. Kalau peserta ini sekitar ratusan lingkungan musola khususnya dan umumnya untuk lingkungan 3 Sukabumi Bandar Lampung. Tradisi doa dan makan bersama pada malam tahun baru Islam atau malam satu suruh di perumahan ini rutin dikelar. Selain sebagai tradisi turun-temurun, kegiatan ini juga sebagai wujud implementasi kerugunan. Arsali Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Para petani timun sedang bergembira karena harga timun sedang tinggi. Harga timun di tingkat petani kini Rp2.500 per kilogram. Harga ini melejit karena biasanya hanya di bawah Rp1.500 per kilogram. Kegembiraan tersebut diantaranya dialami Ramblan Sulistio, petani di Banyumas Pringsewu minggu pagi. Menurutnya, harga timun saat ini sebenarnya telah turun karena pada dua pekan lalu sempat tembus Rp7.000 per kilogram. Namun Ramlan mengatakan harga timun saat ini Rp2.500 per kilogram juga terbilang tinggi dan ia sudah mendapatkan keuntungan banyak. Sekarang kita Alhamdulillah Pak, dari tadinya Rp800, sekarang sudah Rp7.000, sekarang memang agak turun Rp2.500, Pak. Sekarang tinggal harga berapa, Pak? Harga sekitar Rp2.500. Masih ada keuntungan dari harga tersebut, Pak. Pupuk sendiri, sekarang Alhamdulillah mulai enak, Pak. Pupuk mulai hanya diristirkan ke kelompok, akhirnya ada penambahan kuota, Pak. Gabun timun milik Ramlan seluas 400 meter persegi. Timun dipanen dua hari sekali. Dari luasan lahan tersebut, Ramlan total memperkirakan bisa panen hingga 4 ton dalam sekali tanam. Ia berharap harga timun tetap bertahan tinggi hingga masa panennya berakhir. Asef Sefullah melaporkan dari Bringsewo. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.